Hai assalamualaikum selamat pagi teman-teman jumpa lagi di pagi hari ini kita akan mereview bower kompresor komba B200 ya mungkin bagi teman-teman penyelam sudah familiar dengan komba B200 yang mana untuk pengisian tabung selam ini menggunakan dua outlet jadi pada saat ngisi kita bisa langsung dua tabung diisi secara bersamaan untuk mesin atau engine artinya ini menggunakan setidak-tidaknya minimal-minimal menggunakan 8 pk nah karena memang tekanan yang dibutuhkan sangat besar pressure yang dibutuhkan nah untuk batas maksimal dari pengisian itu bisa diajas nah diajas jangan sampai pada saat pengisian nanti melebihi dari kapasitas tekan dari tabung nah dari sini eh teman-teman bisa melihat ini ini adalah lubang hisap ini adalah lubang hisap yang masuk ke dalam kompresor kompresor di kompresor ini ada tiga piston yang masing-masing eh dari tekanan yang rendah terus di pompa lagi dipompa lagi maksudnya ditekan lagi ditekan lagi sehingga untuk pressure yang dihasilkan itu bisa maksimal maksudnya maksimal maksudnya maksimal itu sebatas kemampuan dari dari kapasitas tampung tabung selam nah dari cara kerjanya sendiri teman-teman itu oke kita bisa melihat disini kalau dari kompa ini tertutup jadi safety safety dari output dari engine atau dari mesin itu disalurkan ke kompresor melalui fun bell yang diterima di kompresor ini sedangkan jalur dari pengisian udara yang sendiri itu masuk yang ke tengah jadi udara bebas udara bebas ini masuk lewat sini terus ditekan oleh piston yang tengah terus berikutnya setelah piston yang tengah itu keluar keluaran dari piston yang tengah itu ini yang dihubungkan dengan piston yang kedua ya setelah piston yang kedua piston yang kedua ini keluarnya menuju ke piston yang ketiga ya ini yang piston yang ketiga itu lebih kecil dari perpintahan piston ke piston itu menggunakan pipa pendingin pipa pendingin nah pipa pendingin jadi takwama ini di dilalar atau digelar ini kurang lebih sekitar 3 meter nah nah dari fungsi pipa yang dimiliki ini ini dihempuskan angin dari posisi eh pendingin jadi ditiup angin atau didinginkan oleh eh puli dari dari sebelah sana yang sebelah nah itu angin mendorong ke ke arah dalam sini demikian juga yang dari outlet piston 1 itu juga ada lilitan pipa lilit yang berpunyi sebagai pendingin juga setelah dari pipa yang ketiga atau piston yang ketiga itu baru masuk ke filter ini ya dari dari filter ini berfungsi sebagai penampung air jadi tidak serta-merta udara yang ditekankan ke ke dalam tabung itu bercampur air tapi dari sini dari sini ini air sisa-sisa dari kompresi itu bisa di antisipasi atau dibuang melalui siklon ini oke setelah keluar dari ini eh berikutnya masuk ke ini untuk yang terakhir dari tabung yang terakhir yang disini juga sebagai berfungsi sebagai cartridge sebenarnya cartridge untuk mereduksi cairan agar tidak masuk ke dalam tabung nah sebenarnya sih untuk ottencang sendiri itu ada satu tapi untuk keluarannya sendiri melalui lalui host itu dibagi dua atau langsung dicabang dua oke teman-teman untuk outletnya sendiri jadi sebelum masuk ke sini ini ada pipa yang bawah atau dari pipa yang bawah itu sebenarnya out dari ini dari piston yang ketiga tadi nah jadi piston yang ketiga nomor tiga itu meng menggunakan pipa kurang lebih diameter satu cm kurang lebih nah itu dililitkan jadi menghadap langsung ke kipas dari puli nah dari puli ini setelah didinginkan baru masuk ke cartridge yang ini setelah cartridge ini langsung keluar yang dimana disini ada header yang langsung bisa dihubungkan ke tabu nah untuk safety nya sendiri itu ada safety satu ini dari piston yang kedua terus berikutnya dari adjuster untuk pengisian ini terus yang dari piston kedua itu juga dilengkapi dengan nut safety jadi pada saat tekanan tertentu sebatas kemampuan dari dari safety ini nut safety itu apabila sudah melebih dari kapasitas yang dirijakan ini maka ini akan lepas jadi gak sampai meledak nah terus berikutnya yang ini tadi terkadang nah ini yang sangat perlu diperhatikan teman-teman untuk adjuster swalep ini 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 bagi yang gak ngerti mungkin ya hanya sekedar baut gitu aja tapi perlu diperhatikan sangat perlu diperhatikan karena ini yang menentukan posisi tekanan kita yang ke dalam tabung jadi jangan sampai yang gak ngerti itu merubah dari posisi dudukan posisi dari adjuster ini nah setidak ditanya pada saat setting ini itu harus pada saat operasi jadi pada saat pengisian tabung itu diatur sedemikian rupa jangan sampai melebih batas dari 3200 PSI nah seandainya sudah oke lah dari batas kalau disini dari pressure costnya ini diantara batas ukur yang hitam yang luar ini ada merah jadi setelah hitam 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 disini ada merah maka pada saat mengajas atau mengatur posisi safety valve ini itu tidak boleh melebih dari tanda merah atau skull merah ini setidak-tidaknya pada saat skull merah ini safety valve sudah membuka atau membuang dari pressure yang ada di dalam cartridge ataupun di dalam tabung itu oke teman-teman sedikit review dari bomba 200 power salam buat teman-teman penyelam penyelam semoga sedikit review komba B200 atau mariner 200 dari power kompresor semoga bermanfaat Assalamualaikum terima 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 terima